Dan parah sekali ya, ketika mereka berumur 14 tahun, akan ada ritual inisiasi Dimana si Anne dan juga dokter yang ditunjuk oleh Anne gitu lah dari membernya Akan membawa anak tersebut yang udah berumur 14 tahun masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap Hi guys, welcome to another episode of Youtube and Chill Nama aku Yuvie dan hari ini aku mau ngebahas satu sekte yang berasal dari Australia Yang bernama The Family Fun fact, ketua dari sekte The Family Menginspirasi karakter Lady Gaga di American Horror Story Dimana Lady Gaga bermain sebagai vampir guys So, kalo misalnya kamu pengen tau cerita lengkap tentang siapa itu Anne Yaitu ketua dari sekte The Family Dan juga bagaimana dengan gampangnya dia bisa mengadopsi 28 anak-anak Then make sure to keep on watching Kalo ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku Thank you banyak, aku aku video tetap misteri Beauty dan juga fashion setiap minggunya Jadi kalo misalnya kamu suka dengan topik tersebut Make sure to subscribe dan juga turn notification on Biar kamu jadi pertama yang tau pas video aku di upload Anyway guys, let's get to the story Sekarang kita bakal ngebahas dulu siapa itu Anne Anne lahir pada tahun 1921 Sejak kecil Anne tidak memiliki figur orang tua yang sempurna Karena ibunya menerita penyakit paranoid schizophrenia Yang mengakibatkannya meninggal di usianya yang masih muda Sedangkan ayah Anne dia namanya tidak diketahuin Karena dia itu setelah Anne lahir dia pergi guys Jadi dia itu gak peduli lagi dengan Anne Gak peduli lagi dengan istrinya dia pergi Ini pun membuat Anne menjadi anak yatim piatu Dimana dia harus tinggal di rumah orang Dan ketika dia dewasa Tampaknya hidup Anne kembali normal Karena dia bertemu dengan seorang laki-laki Dimana mereka menikah Dan mereka juga memiliki seorang anak Sayangnya baru saja hidup Anne berjalan normal Suaminya kecelakaan dan meninggal Untuk menghabiskan waktunya Anne mulai berkecimpung di bidang yoga Dia belajar meditasi, dia belajar yoga Dan akhirnya dia pun menjadi instruktur yoga Dimana disana lah dia bertemu dengan suami keduanya yang bernama William Tidak lama setelah mereka bertemu Mereka langsung jatuh cinta Dan mereka pun menikah Pada saat itulah Anne membuka sebuah studio yoga Slash kultus guys Jadi kultusnya itu dinamakan The Family Nah kultus ini mengajarkan perpaduan antara agama Kristen dan juga Hindu Ditambah lagi dengan sentuhan modern gitu ya Jadi ajarannya itu tidak persis seperti Kristen Tidak persis seperti Hindu Dicambur lagi dengan ajaran William dan juga Anne Nah karena mereka membuka yoga studio itu di Melbourne Kebanyakan dari klien mereka adalah Perempuan yang sudah umur 50 tahun ke atas Kebanyakan dari mereka memiliki suami yang kaya Nah mungkin kamu bertanya kenapa orang-orang kaya ini sangat suka dengan Anne Dan juga sangat suka dengan studio yoga milik Anne ini Salah satu alasannya menurut aku ya Itu karena mereka diberikan narkotika yang bernama LSD guys Jadi LSD ini adalah semacam obat keras yang bisa memberikan halusinasi gitu ya Dan aku bakal ngebacain efek samping dari LSD ini Basically ini tuh dari Halo Dog Dimana penggunaan LSD akan memberikan efek jangka pendek Antara lain halusinasi intens dan menyebabkan pupil membesar Dan kenaikan pada tekanan darah, detak jantung, serta suhu tubuh Pusting dan sulit tidur Napsu makan berkurang, mulut kering, berkeringat, mati rasa, kelemahan dan tremor Namun efek utamanya mempengaruhi pikiran dengan distorsi visual dan halusinasi sensorik dan ilusi Mereka yang menggunakan LSD bisa mengalami serangan panik, psikotik, kecemasan, gelisah, paranoia, rasa sakit dan perasaan sekarat atau menjadi gila So ya guys ini adalah efek samping dari LSD Jadi make sure untuk gak pernah coba ya Karena ini tuh menurut aku sih semacam obat yang berbahaya banget sih Kayak kamu gak tau apa yang bakal kamu rasain ketika kamu mengkonsumsi obat seperti ini gitu Dan mungkin saja ketika member-member Anne mengkonsumsi obat ini Mereka merasakan happy mungkin I don't know But ya mereka sih ini sekalian mengkonsumsi LSD bersama-sama Dan tampaknya inilah juga yang membuat ikatan antara member group The Family ini sangat akrab Nah tidak lama setelah Anne membuka Yoga Studio itu Dia kan mulai mengajarkan ajarannya ya Kayak kultusnya sendiri Ini pun lama-lama jadi kultus Dan membernya itu terdiri dari dokter, politikus, suster, pekerja sosial, yang tajir gitu ya Yang posisinya itu udah di atas Jadi ini adalah semua orang-orang yang kaya, yang tinggal di Melbourne Dan kalau kamu lihat Anne, dia adalah seorang wanita yang sangat elegan Dia juga sangat karismatik Caranya berbicara itu bisa memikat dan membuat orang-orang jadi percaya dengannya Nah karena itulah membernya juga sangat percaya kepada Anne Mereka mulai membayar kebutuhan Anne, mereka mulai menyumbangkan uang yang sangat banyak Agar sekte ini bisa berkembang Dan akhirnya si Anne bisa membeli rumah yang sangat besar Di pinggiran kota Melbourne, dia juga selalu memakai pakaian yang mahal, yang branded Dia juga bisa membeli perhiasan yang mahal Jadi tampaknya karena sekte ini Anne memiliki segalanya Dia dikenal sebagai seorang ketua dari kultus yang sangat elite ya Semua membernya itu orang kaya dan dia juga sangat berkarismatik gitu loh Nah Anne sendiri sering sekali jalan-jalan ke Amerika, ke London, kembali lagi ke Australia Dan biasanya ketika dia tidak berpergian ya Dia itu bakal melakukan meeting sebanyak 3 kali seminggu Untuk bertemu dengan member-membernya Dimana dia akan mengajarkan lagi kepada mereka tentang bagaimana Sebentar lagi kita akan mengalami perang dunia ketiga Dan ketika itu semua terjadi, kita harus get ready ya Kita harus muncul sebagai ketua untuk dunia Jadi kayak world leader gitu loh Nah karena membernya juga semua adalah orang kaya Ya mereka yakin gitu loh, mereka percaya Kalau oke kita memiliki uang, kita memiliki teman-teman yang juga kaya Ya pastinya kita bisa menjadi ketua Dan gak tau bagaimana caranya mereka itu percaya kepada perkataan si Anne Hanya karena dia itu karismatik Dan hanya karena mungkin dia travel ke Amerika Jadi si Anne itu bisa menggunakan alasan itu ya Bilang kalau oh aku baru ketemu dengan presiden di Amerika Dan mereka bilang kalau sebenarnya akan ada perang dunia ketiga Dan saya mendapatkan informasi yang sangat rahasia tersebut So ya guys mereka semua sangat menghormati opini dari Anne By the way kultus ini dibangun dari tahun 1960-an sampai 1970-an ya Jadi pada saat itu kan kamu inget gak sih Zaman-zamannya hippie dimana semua orang itu menggunakan narkotika Mereka itu semuanya ngerokok ganja Dan just you know like have a hippie lifestyle Nah ini adalah masa-masa yang sama juga untuk member-member si Anne ya Karena aku tau kan ya biasanya kalau orang-orang yang suka yoga itu kan biasanya mereka lebih hippie Nah banyak sekali member-member dari Anne ini ketika mereka menghisap ganja yang mereka ikutan high Nah mereka itu biasanya akan melakukan hubungan dewasa dengan satu sama lain Dimana akhirnya member tersebut akan hamil dan mau gak mau pasti melahirkan dong Karena ini adalah anak di luar nikah pada saat itu masih tahun 1970-an Anak yang seperti itu kan kayak kalau misalnya kamu menjadi ibu yang memiliki anak tanpa suami Kayak rasanya dicibir banget ya sama tetangga Jadi banyak sekali dari mereka yaitu member dari Anne bakal memberikan bayi mereka itu untuk diadopsi oleh Anne Karena Anne ini dia memiliki visi dimana dia ingin memelihara banyak sekali anak yang adalah anaknya gitu Kayak dia tuh gak tau kenapa tapi dia tuh pengen banget punya banyak anak Nah jadi selain anak dari member si Anne sendiri Ada juga anak remaja ya taulah mereka kan eksiden gitu ya Akhirnya hamil dan gak mungkin bisa mengasuh anak ini dong Karena kan mereka sendiri masih remaja ya Akhirnya mereka pun akan memberikan bayi ini untuk adopsi Dimana inget gak sih aku udah bilang pekerja sosial yang juga adalah member Anne Nah mereka itu akan memalsukan akte lahir bayi tersebut Dimana di akte tersebut akan tertulis kalau yang melahirkan adalah Anne Hamilton Byrne Dimana akhirnya Anne bisa mengadopsi anak tersebut secara legal Padahal ya pastinya itu ilegal kan Dan anehnya anak-anak ini semua itu aneh banget Pakainya itu sama, rambutnya itu sama, sepatu itu sama Mereka pokoknya tahunnya mereka itu semua sama guys ya Itu pakai baju yang kayak hitam gitu Dan rambutnya itu harus warna blonde Karena Anne kan sendiri rambutnya blonde ya, pirang Jadi misalnya bayi itu tumbuh dewasa, rambutnya itu coklat Si Anne bakal suruh member-membernya itu untuk ngecat rambut anak-anak tersebut Nah Anne itu menunggaskan beberapa dari membernya khusus ngelihat Kalau misalnya akar rambut anak kecil tersebut sudah berubah coklat Harus langsung dicat pirang Kalau enggak member tersebut akan dihukum oleh Anne So, ya guys, selama bertahun-tahun Anne mengadopsi 28 anak guys Bayangin dari mana dia dapetin semua anak itu Ya dari membernya dan juga dari adopsi legalnya Anyway, meskipun Anne dikenal sebagai ketua yang karismatik Karismatik yang sangat elegan Tapi di mata anak-anak itu dia terkesan sebagai ibu yang sangat jahat Dan karena anak-anak ini sudah dipelihara dari kecil oleh Anne dan juga member-membernya Mereka percaya kalau Anne adalah ibu kandung mereka Selain itu, mereka juga diajarkan kalau orang luar itu semua jahat Mereka ingin membunuh kamu Jadi kamu itu enggak boleh keluar dari rumah Kamu cuma boleh percaya dengan kita semua Kalau kamu keluar, kamu akan dibunuh oleh mereka Ya pastinya kalau kamu dari kecil Dicuci otaknya seperti itu ya Pasti kamu percaya dong Dan itulah yang terjadi kepada anak-anak tersebut Dan juga guys, parah banget Setiap harinya mereka akan diberikan obat valium Dua kali sehari Valium itu apa? Basically itu adalah obat penenang Jadi ini lah yang membunuh anak-anak tersebut Jadi enggak bisa mikir, kadang bingung gitu Setiap hari dicuci otaknya Dan parah sekali ya Ketika mereka berumur 14 tahun Akan ada ritual inisiasi Dimana si Anne dan juga dokter Yang ditunjuk oleh Anne gitu lah Dari membernya Akan membawa anak tersebut yang udah berumur 14 tahun Masuk ke dalam ruangan yang sangat gelap Memberikan anak tersebut dosis LSD yang tinggi Dan setelah itu mengurung anak kecil tersebut Selama berhari-hari Dimana cuma Anne dan juga dokter tersebut lah Yang boleh melihat anak tersebut Jadi setiap harinya Kalau kamu tau lah ya Kalau misalnya anak tersebut udah dikasih LSD LSD itu adalah narkotika yang sangat keras sekali Dia tuh pasti berhalusinasi parah banget guys Kayak serem banget Aku gak bisa bayangin kamu berhalusinasi di sebuah ruangan yang sangat gelap Sendiri Anyway that's what happened Dan gak ada orang yang tau apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut Cuman kalau misalnya kita bisa berasumsi ya Pasti si Anne itu mencuci otak anak-anak itu lagi sih Pasti bilang kalau kayak Oh di luar itu semua orangnya jahat Kamu cuma bisa percaya sama saya I mean that's what I would assume you know Selain itu guys Ke 28 anak ini cuman diberikan makanan vegetarian ya Jadi dari kecil mereka itu gak pernah makan daging Mereka setiap harinya cuman makan sayur-sayuran dan juga kacang-kacangan Ya gitu-gitu loh I mean aku gak judge sih Menurut aku vegan diet itu juga bagus Cuman kasian aja gitu Dari kecil mereka dibohongin Dan mereka gak tau apa rasanya daging So yeah anyway Nah bagaimana dengan orang-orang luar Bagaimana dengan masyarakat yang melihat Sekte The Family ini Apakah mereka pernah curiga Apakah mereka pernah ingin membantu anak-anak ini Karena pastinya mereka pernah lihat dong Anak-anak ini bermain di luar Kayak di pekarangan gitu Cuman aja Mereka gak bisa berbuat apa-apa Jadi ada beberapa kali ya Orang-orang yang dari luar itu Mereka bakal nungguin di depan rumah besar Dan bakal liat-liat gitu loh Kayak liat-liat sebenarnya apa yang terjadi dalamnya Karena kan pasti mereka mendengar isu-isu dong Kalau OCN ini dia menculik banyak sekali anak Mereka semua tuh pakai-pakaian yang sama Kayak setara rambutnya tuh semua sama Aneh gitu kan Dan pastinya juga ada beberapa kali Polisi datang ke rumah Dan ini untuk ngecek sebenarnya apa yang terjadi dalamnya Beneran gak sih kalian itu ada menculik Ataupun mengadopsi anak-anak Pada saat polisi menggeladah rumah Anne ya Anak-anak tersebut akan bersembunyi Ini adalah tempat persembunyian mereka Bayangin kecil banget Kayak di dalam gudang gitu Dan pintu masuknya tuh bakal ditutupin sama apa lah gitu Sampai akhirnya polisi gak bisa menemukan anak-anak tersebut Dan polisi pun akan pulang Nah tampaknya semua berjalan baik-baik saja Untuk sektor The Family ini ya Dan gak ada orang yang bisa mendapatkan anak-anak tersebut dong Karena kan mereka juga takut dengan orang luar Jadi kayak pas gitu loh ya Sampai akhirnya guys Tahun 1969 Salah satu dari anak-anak tersebut Yang berumur 17 tahun Bernama Sarah Dia itu jadi bandel Dia itu jadi kayak gak mau dengerin kata-kata Anne Dia gak mau dengerin kata-kata member-member yang mendidik mereka Mungkin karena dia udah gak tahan lagi dong Dengan perakuan mereka semua gitu loh Kayaknya ada yang aneh Like something is wrong gitu Jadi karena dia bandel suatu hari Anne udah marah Dan Anne pun mengusir Sarah keluar dari rumah Ya pastinya si Sarah itu takut banget dong ya Meskipun kamu udah berumur 17 tahun Tapi kamu dari kecil dididik dengan ajaran Dimana orang luar tuh semua jahat Pasti serem banget Nah jadi pada saat dia keluar Dia tuh takut-takut gitu ya Tapi begitu dia lihat orang luar Kenapa kayaknya ramah sekali sama dia Dia pemulai cerita gitu loh Kalau sebenarnya Saya adalah salah satu dari anak yang tinggal di rumah besar itu Nama saya tuh Sarah Ibu saya bernama Anne Dan apa yang ibu saya lakukan di dalamnya itu sangat menyeramkan Gini-gini gitu kan ya Jadi ketika orang-orang mendengar itu Mereka langsung lapor polisi dong Mereka sekarang udah punya bukti kalau beneran ini lah Korban dari Anne Nah benar tidak lama kemudian Polisi pun langsung menggeledah lagi rumah Anne Dan akhirnya polisi menemukan 27 anak Yang diculik ya would say Ataupun diadopsi secara ilegal oleh Anne Dimana pada saat polisi hendak menggeledah rumah Anne Anne udah keburu keluar dari pintu belakang Naik pesawat private jetnya Dan dia udah terbang guys Kayak terbang gak tau kemana Basically dia udah kabur dan dia berhasil Nah selama bertahun-tahun polisi tidak bisa menemukan keberadaan Anne Sampai akhirnya di tahun 1993 Polisi menemukan kalau Anne itu tinggal di New York Dan Anne pun harus kembali lagi ke Australia untuk diadilin Nah pada saat Anne diadilin ini tuh aneh banget ya Aku gak tau apakah Anne itu bekerja sama dengan pengadilan di Australia atau enggak Apakah dia memberikan uang kepada mereka atau enggak Tapi yang pastinya Anne tidak dipenjara sama sekali Anne cuma didenda 5.000 Australian Dollar atas judulhan pemalsuan akte kelahiran Atas anak-anak yang dia pelihara Cuma 5.000 Australian Dollar guys Pastinya si Anne itu yang udah milioner ya tenang-tenang aja kan Dia cuma tinggal bayar and like that's it gitu loh Dan setelah itu Anne kembali lagi tinggal di rumah besarnya di Australia Sampai dia tua dan akhirnya dia menerita penyakit demensia Yaitu kayak penyakit pelupa gitu Dimana di tahun 2019 ya si Anne itu di interview loh guys Jadi di interview di Australia Dimana dia bilang kalau saya gak ingat tentang apa yang terjadi Kayak gak ada aku tuh gak pernah mukul anak-anak gitu Aku percaya kalau aku tuh sayang banget sama anak-anak gitu Gak ada yang salah dengan apa yang aku lakuin gitu loh Dan parah bangetnya si Anne itu sama sekali gak pernah minta maaf Sama ke-28 anak yang disiksa oleh Anne Sampai tahun 2019 ya pada saat si Anne masih hidup Ada banyak sekali dari membernya yang sangat setia kepada Anne Selalu menjenguk Anne dan kayak pingin tahu Kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Pokoknya mereka tuh masih percaya banget dengan Anne Sampai akhirnya di tahun 2019 si Anne meninggal Karena di usianya yang ke-98 So ya guys, sampaknya Anne memiliki hidup yang panjang ya Dia juga gak sengsara sama sekali gak dipenjara Atas apa yang dia lakukan kepada hampir 30 anak tersebut By the way, untuk 28 anak itu Mereka semua kebanyakan menderita trauma Mereka juga pernah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri Ada juga yang sampai sekarang masih depresi Tapi ya, you know, you have to just move on into your life So ya guys, aku ingin tahu opini kamu tentang ini semua Menurut kamu apakah Anne itu harusnya dihukum lebih berat ya Atau ini adalah hukuman yang setimpal untuk Anne I don't know guys, karena menurut aku Memang sih kamu itu gak membunuh ataupun apa Tapi kamu itu kayak menyiksa anak-anak tersebut loh gitu loh Kayak secara mental Bayangin selama bertahun-tahun kamu tuh dikasih obat penenang Kamu itu dikasih obat narkotik Terus kamu itu gak pernah tahu kalau kamu punya keluarga kandung yang sebenarnya gitu loh Kamu selalu percaya kalau Anne adalah ibu kandung kamu Eh ternyata bukan gitu So, ya guys Kalau misalnya kamu suka dengan video ini Make sure to thumbs up Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini Hari yang aku pakai lipstick dari Colourpop Ini tuh warnanya Scrooge Kayaknya aku sekarang pakai warna lipstick ini terus ya I don't know, kayak aku suka banget sama warnanya And ya guys, thank you so much for watching I hope you have a spooktacular day And I will see you in my next video Bye guys Sub indo by broth3rmax